Intro Yasmin kan baru banget kerja Kok kamu kayak udah kerap banget sih sama dia? Aku bisa tinggalin mobil aku disini Aku ikut kamu ke rumah sakit dulu juga gapapa Aku pulang sendiri aja dok Makasih buat bantuannya Yasmin Mereka kayaknya akrab banget Besok aku akan tanya ke Yasmin Ada hubungan apa dia sama Romeo Makasih mbak, makasih dok Misi Ah Yasmin Kamu kenapa Alisa? Kamu kenapa Kenapa bisa ada di rooftop bareng Yasmin? Aku tadi mau nolongin dia di rooftop Tapi pilihnya ke kunci Jadi kita berdua ke jebak di atas Kamu tau dari mana Yasmin ke kunci di rooftop? Ya aku liat aja ada orang di atas Aku juga gak nyangka Ternyata orangnya Yasmin Lagian kamu kenapa gak nyari Yasmin? Kan kamu nyuruh dia nyari anting Padahalkan orangnya gak balik balik Karena aku lupa Aku terlalu banyak urusan lain Jadi aku lupa sama Yasmin Kenapa harus Romeo yang nolongin Yasmin sih? Yaudah Aku harus ke rumah sakit sekarang Lah kan aku peluang bareng kamu Tapi kita makan dulu aku loper banget Aku gak bisa Alisa Kerjaanku masih banyak Itu semua kepending gara-gara aku ke kunci di atas rooftop Ya kan kerjaan kamu bisa kamu lanjutin besok Yah kita makan dulu ya please Yuk Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Alhamdulillah Yas Kamu dari mana aja sih? Bikin mbak Dhi itu copot jantungnya Mbak Dhi itu takut kamu mau napa-napa Ada insiden kecil tadi di kantor Aku ke kunci di rooftop Ya Allah ada-ada aja sih Pasti ada yang ngerjain kamu ya? Enggak ada kok Emang Ini aja apa Tadi mau turun Terus Ternyata pintunya tuh ketutup Kena angin Terus dibukanya cuma bisa dari dalam Gak bisa dari luar Astagfirullahaladzim Mbak Dhi itu ya jantungnya mau copot Cuma gara-gara kamu gak ada kabar Takut kamu kenapa-napa Aman Yang penting kan aku sampai rumah Kamu mau mbak Dhi bikinin makan Keliatan sih lemes Yaudah Mbak Dhi kedapet dulu ya Kamu bersih-bersih Ya Nungguin aku ya? Maaf ya Baru pulang Halo Kamu tenang ya Aku janji Kita pasti bakalan keluar dari sini Dan setelah ini Kita bakalan diner Berdua Oke Kayaknya malem ini gak jadi diner sama dokter Romeo deh Kayaknya dinernya sama Momo Ya Moe Romeo Camel Yasmin kan baru banget kerja Kok kamu kayak udah kerap banget sih sama dia Aku kenal sama Yasmin udah lumayan lama Sebelum dia kerja sama kamu Dulu Almarhumah ibunya itu pasien aku Jadi Kita lumayan sering ketemu Pas Yasmin bawa ibunya perobat Tapi kamu gak suka sama dia kan? Atau jalan-jalan Yasmin deketin kamu? Kamu kan ganteng Pintar Bersukses Mungkin aja Yasmin suka sama kamu Seandainya Yasmin deketin aku Pasti aku jadi laki-laki paling bahagia Aku memang mencintai Yasmin Tapi aku belum siap menyatain perasaanku ke Yasmin Aku juga gak mungkin bilangin ke Alisa Hello Lo gak ada jawaban Enggak Aku sama Yasmin cuma temen Temen biasa Dia gak pernah deketin kamu Ya Gak mungkin juga kamu suka sama cewek lo kelas kayak Yasmin Gak mungkin juga kamu suka sama cewek lo kelas kayak Yasmin Maafin aku ya Maafin aku ya Maafin aku ya Ya Kita gak jadi dinner berdua Next time Aku traktir kamu Aku ngutang dinner sama kamu Bener ya Aku tunggu Enggak mungkin Apa ini Semuanya? Tiba-tiba chat-chat. Chat dari cewek ya? Jangan-jangan itu cewek yang ngasih kamu gelang tas begitu. Apaan sih kamu? Udah ya, aku sekarang harus ke rumah sakit. Ada situasi darurat. Aku duluan. Makanannya kan belum habis. Aku juga belum selesai makan. Yaudah, sekarang kamu lanjutin makan kamu. Nanti kalau udah selesai, kamu minta driver aja njemput kamu. Oke, aku dulu. Yang gak bisa gitu. Ramya! Eh, masa aku makan sendiri sih? Benvenp Tiba! Benvenp Tiba! Terima kasih.